Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Discard Printing yaitu channel yang khusus membahas dunia cetak sablon Nah, dalam video kali ini kita akan mengerjakan sablon kotak seperti ini maksud kami sablon burban kotak seperti ini dan kemudian menggunakan alat yang sangat simpel dan teman-teman bisa membuatnya di rumah nah, sebentar kita pause dulu karena baru adan nanti kita lanjut oke, kita lanjutkan untuk alatnya ya tadi sampai ini nah, ini alatnya menggunakan wapan triplek ya ini triplek bekas buat lampu ada sisa jadi aku pasang ini engsel kemudian kanan-kiri kita kasih engsel 2 kemudian di sini kita kasih kalau stick ya, ini menggunakan stick kita dekatkan, nah ini menggunakan stick es krim ini sangat murah, kalau beli cuma seribu ini satu pak nah, kemudian kita pasang di sini, ini kita step plus ini kita masang ini, apa sticknya kita sesuaikan dengan bullpennya tadi nah, ini bullpennya pas di sini nah, seperti ini nah, ini untuk menaruh bullpen supaya ini pas mesut ini tidak bergeser ini kuat nih tidak bergeser dan posisi selalu pas nah, bentuknya seperti ini nah, nanti kalau menyablon ini kita tak gini kita tarik sini bullpen set terus kemudian skrim nah, skrimnya menggunakan skrim kuning ukuran T165 T165 ya, ini kuning nah, ini tidak saya bremol semua aku cuma bremol separuh karena kan desainnya cuma kecil jadi cuma separuh saja nah, di sini bisa disekat menggunakan kertas seperti ini jadi kita ngesutnya di bagian kecil nah, ini yang ini bremol ini bekas bremol yang hijau ini nah, setelah itu jangan lupa di sini kasih lapuan pening oke, nah ini alatnya meja, mejanya sangat sederhana ini bisa dibawa-bawa bisa dipindah-pindah nah, setelah seperti ini kemudian skrim kita pasang di sini nah, di engselnya ini ya seperti ini oke, akan menjadi seperti ini nah, ini proses nyablonnya gini nah, ini adalah alatnya untuk mengerjakan sablon bullpen nah, ini dengan menggunakan triplek seperti ini teman-teman bisa mencoba jika ada orderan bullpen tapi khusus bullpen yang bentuknya kotak ya jadi nanti malahnya di sini menyesuaikan bullpennya kalau misalkan bulat, ya tidak bisa kalau pakai ini kalau bulat, harus pakai manual yaitu di video-video sebelumnya aku sudah membuat untuk sablon bullpen yang bulat yaitu dikelindingkan oke, selanjutnya untuk sablon bullpen ini tintanya menggunakan tinta ini sunrace sunrace kemudian rakelnya rakel lancip ini kecil karena desainnya kecil nah, terus tintanya kita taruh di tutupnya jaret sekali ngambil gini setelah itu untuk pengencernya menggunakan M3 nah, M3-nya menggunakan M3 yang super ya, karena ada M3 yang biasa kalau yang M3 biasa cuma kita gunakan untuk mencuci screen aja kalau yang super kita pakai untuk mengerjakan sablon nah, selanjutnya kita lihat untuk proses mesutnya seperti apa nah, sebelum memulai untuk proses sablonnya kita pasang plaster dulu dengan menggunakan lakukan pening ya di bagian pinggir sebelah kiri sebelah kanan dan sebelah atas kita pasang lakukan pening nah, kemudian karena nyablonnya cuma kecil ya jadi disini kita kasih kertas buat nyekat nah, disini kelihatan ya nah kita kasih kertas kemudian di plaster plaster nah tiapun bremolnya cuma separuh jadi tidak full cuma di atas sini kita lihat nah sekarang kita mulai aja untuk proses gesutnya menggunakan rakel yang kecil kayak kemarin tentanya cuma butuh sedikit jadi tintanya aku taruh disini ya di tutupnya aja seperti ini kemudian dipakai M3 terus diaduk oh iya disini aku menggunakan ini tinta sunrace ini dengan M3 pencampur kemudian kemudian screennya menggunakan screen T165 warna kuning oke kita mulai saja untuk proses sablon nantui banyak nah ini aku mengerjakannya malam hari jadi biar enggak panas nanti kalau siang karena panas lagian pas puasa jadi siang sudah lapar jadi tak kerjakan malam oke nah sebelum mulai dikerjikan dulu lupa si gambarnya tintanya taruh sini kita siapkan ini bulpennya bulpen kotak ini sablon hijau ya sablon hijau jumlahnya enggak banyak 100 nah untuk proses mesutnya gini si tinta kemudian turun rauke seperti ini taruh sini kita coba lagi oke enak enak atas sebelah kiri oke hasilnya seperti ini enak terlihatan ya nah sekarang kita lihatkan hasilnya yang tadi kita gesut ini adalah hasilnya untuk jumlahnya cuma 100 specis tidak banyak nah hasilnya kurang lebih seperti ini dengan menggunakan meja yang sangat sederhana simple dan teman-teman pun bisa membuatnya oke itu aja teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan sampai jumpa di video-video berikutnya selamat Terima kasih.